Alhamdulillah, ala kulihal, khuanil akhwati fillah dalam keadaan kita melakukan isolasi sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW tak kalah menghadapi wabah hendaknya masing-masing kita menyebutkan diri kita dengan ibadah kepada Allah SWT jika wabah melanda jangan disebutkan diri kita dengan perbuatan maksir sebagaimana diwasitkan oleh An-Nu'man bin Bashir dia berkata sesungguhnya hakikat kebinasaan adalah tak kalah kalian melakukan perbuatan kejelekan, kemaksiatan di waktu wabah melanda apalagi tak kalah kaum muslimin mayoritasnya di rumah dipaparkan dengan televisi, dipaparkan dengan gadget posisi mereka menjadi lebih besar dan hal tersebut tidaknya tidak diarahkan ke perbuatan maksir gadget digunakan untuk kataatan kepada Allah televisi digunakan untuk kataatan kepada Allah SWT terlebih ketika wabah melanda perlu diketahui salah satu hal yang mungkin banyak dilupakan oleh kaum muslimin dan manusia pada umumnya yaitu gadget yang kita miliki gadget yang kita pegang yang bahannya depannya dari kaca yang belakangnya bahannya dengan cover dari plastik sebagaimana disebutkan oleh ahli virus dari penyebaran dan masa hidup virus corona ini bahwasannya corona hidup di udara sekitar 3 jam hidup di kardus sekitar 24 jam hidup di plastik sekitar 2-3 hari dan hidup di kaca sekitar 4 hari ya subhanallah seandainya gadget ini kita pegang setiap hari yang mayoritas manusia sulit terlepas dari gadget kalau kita tidak memperhatikan kebersihan dari sebab-sebab jalan tertularnya virus ini maka berapa banyak manusia yang tertular oleh virus corona dan hendaknya jangan dilupakannya satu ini yaitu Al-Quran Al-Quran yang sebagaimana Allah firmankan janganlah orang memegang dia yaitu Al-Quran kecuali orang-orang yang suci kita keluar dari pembahasan khilaf para ulama kembali kemana domir kata ganti hudin disini tetapi alhasil bahwasannya memegang Al-Quran dalam keadaan bersuci berwubuk punya wubuk tentunya yang paling afdol lebih baik adapun gadget tidak ada syarat untuk wubuk Anda hanya menjaga jadikan sebab dengan selalu membersihkan tangan Anda setelah Anda menggunakan gadget ini tapi jangan dilupakan banyak diantara kita tidak dapat sinyal HP sudah begitu kewalahan paniknya gelisah tetapi satu hari pun tidak memegang Al-Quran berbanyak diantara kita tidak gelisah rahman dan rahmakumullah dahulu Abdullah bin Mubarak ketika melihat Al-Quran beliau menangis beliau ini termasuk ulama yang zahid yang wara disibukkan dengan jihad fisa bilillah dan kaum muslimin pada waktu itu sangat membutuhkan beliau ilmu beliau sehingga beliau dilarang untuk berjihad khawatir beliau termasuk orang yang meninggal di medan jihad akhirnya apa yang beliau lakukan beliau keluar ke medan jihad dalam keadaan mudalah timan menutup mukanya membiarkan matanya terbuka kemudian menunggangi kudanya beliau berjihad agar tidak ketahuan oleh muridnya dan beliau ini berkata kepada muridnya saghalani saghalani angka al-jihad kata beliau sambil memikirkan Al-Quran sambil menangis telah menyembuhkanku darimu ini yaitu jihad fisa bilillah beliau merasa dalam keadaan beliau berjihad juga ibadah ibadah puncaknya ibadah dalam keadaan beliau sibuk dengan jihad sibuk kata-kata kepada Allah beliau merasa masih terlalaikan dengan Al-Quran beliau rahimah Abdullah bin War adapun kita sebaliknya gadget melalakan kita dari Al-Quran jangan lupa untuk menyembuhkan ibadah dan jangan lupa untuk mencuci tangan Anda mencari sebab-sebab dari penularan virus Corona yang tentunya semua penyakit tidak ada yang menular kecuali atas izin Allah SWT